Pemirsa, para astronom baru saja menemukan jaringan jalan tol super di tatanan tetas surya kita. Jaringan ini memungkinkan objek melakukan perjalanan di luar angkasa dengan lebih cepat. Seperti apa jaringan jalan tol super yang dimaksud oleh para astronom tersebut? Bersama saya Jurtapakan Selobi Omnivora, inilah informasi Tata Surya. Pemirsa, para astronom baru saja menemukan jaringan jalan tol super di tatanan Tata Surya. Jaringan ini memungkinkan objek melakukan perjalanan di luar angkasa dengan lebih cepat dan diharapkan bisa membantu manusia saat menjelajah luar angkasa. Berkat rute ini, objek kecil seperti asteroid dan komet bisa menempuh perjalanan di Tata Surya dengan waktu yang sangat singkat. Misalnya, perjalanan antara Jupiter dan Saturnus hanya memakan waktu kurang dari 10 tahun. Seperti dikutip dari The Independent Selasa 15 Desember 2020. Padahal biasanya, perjalanan seperti ini ditempuh dalam waktu yang jauh lebih lama, dikisaran ratusan ribu hingga jutaan tahun. Dengan menerapkan analisis untuk data observasi dan simulasi, tim peneliti yang dipimpin oleh Natasha Todorovic dari Belgrade Astronomical Observatory di Serbia menemukan jalan tol ini terdiri dari manifold luar angkasa. Manifold merupakan rangkaian lengkungan yang saling terhubung di dalam struktur yang tidak terlihat. Masing-masing planet memiliki manifoldnya sendiri dan menciptakan apa yang disebut ilmuwan sebagai autoban angkasa sejati. Ilmuwan bisa memahami jalur ini dengan mengumpulkan data numerik tentang jutaan orbit yang ada di tata surya kita. Mereka menggabungkannya dengan apa yang telah diketahui tentang manifold luar angkasa untuk memahami di mana jalan tol tersebut. Dari penelitiannya, ilmuwan menemukan salah satu struktur lengkungan yang terlihat paling jelas terhubung dengan planet Jupiter. Hasil penelitian ini diterbitkan di Jurnal Science Advance. Ditemukannya Jupiter sebagai salah satu pengaruh besar tentu tidak mengejutkan. Planet ini merupakan objek dengan masa terbesar di tatanan surya kita setelah matahari. Ilmuwan masih harus meneliti lagi untuk memahami bagaimana struktur ini mempengaruhi asteroid dan komet di luar angkasa. Dan bagaimana struktur ini bisa digunakan untuk mengirim wahana antariksa ke dunia lain yang lebih jauh di luar angkasa dengan lebih cepat. Temuan ini juga bisa diharapkan bisa membantu para ilmuwan memahami perilaku manifold di sekeliling bumi yang nantinya bisa digunakan untuk melihat objek dekat bumi dan potensi ancamannya terhadap planet kita. Kendati demikian, para astronom yang dipimpin oleh Natasya Todorovic ini masih terus melakukan observasi lebih lanjut. Salah satunya dilakukan dengan melakukan studi kuantatif yang lebih detail. Baik pemirsa, demikian informasi terkait penemuan jalan super tol autobahn di luar angkasa untuk mempercepat akses di luar angkasa. Saya, Jirta Pagan Selobi Omnivora, terima kasih Anda telah menyimak video luar angkasa ini. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!